dan sekarang kita menghadapi masalah-masalah syubhahat yang banyak sekali kemarin ribut masalah mengucapkan selamat natal, selamat tahun baru sebagian tokoh-tokoh mengatakan masalah, gitu dia kita ini toleransi Allah, kalau ngomong toleransi gak pantes tuh orang-orang ngomong toleransi umat islam ini adalah umat yang paling toleransi saya gak akan pernah berhenti insyaallah mengingatkan bahwa kita ini umat yang paling toleransi jadi gak perlu ngajarin umat islam toleransi seperti ngajarin ikan berenang ikan dia jadikan berenang ini kesana sejak diutusnya rasul s.a.w. sampai hari ini umat islam adalah umat yang paling toleransi dimana umat islam mayoritas pasti minoritas dihormati gak ada penghabisan etnis di dalam islam itu orang-orang yang selalu slogan mereka toleransi coba kita tanyakan kemana orang-orang indian di amerika kemana mereka kemana orang-orang aburigin di australia omong-omong toleransi kembalikan mereka dan dimana islam ada pasti orang-orang minoritas dijaga tadkala islam masuk ke palestina palestina itu disana ada yahudi ada nasrani dan sampai hari ini masih ada yahudi dan nasrani gak ada gereja-gereja mereka dihancurin sama umat di khattab raja allahu ta'ala anhu umat terkenal begitu tegasnya gak dibiarin tadkala amr bin as masuk ke mesir apa kristen koptik dihabisin sampai hari ini ada mereka kalau kau mau ngomong toleransi salah ngomong sama umat islam dan dimana umat islam minoritas mesti dilolimi buka mata dunia lihat saudara-saudara kita di afrika tengah di sebelahin jemaah dunia melihat dengan media mereka dia ngomong toleransi gak pantas tapi umat islam ini punya akidah tolong jangan diganggu lah kita kalau ada orang yang natalan ya ya mungkin kalau lebaran itu ngasih kita hadiah ucapan selamat hari raya ketika natal ya kita ucapkan dua sama dia kan harus saling membalas datang ke rumahnya pak lakum dinukum wali hatin pak iya supaya dia tahu tuh urusan ini minta maaf kalau itu mau bangun rumah mau bantuin bocor anak bantu tapi urusan ini lakum dinukum wali hatin agamamu agamamu agamaku agamaku mungkin dia ketika antungan lakum dinukum wali hatin iya terima kasih kita punya akidah kita ini dididik tiap hari solat kobliya subuh itu dianjurkan baca apa lakum dinukum wali hatin sampai terakhirnya lakum dinukum wali hatin kita baca lakum dinukum wali hatin satu Rabb kita itu satu gak mungkin ini anak meyakini Tuhanmu yang tiga urusan toleransi kau butuh bantuan anak mau cupirin atau apa mau mandiin mobil mau kau mandiin tapi urusan agama lakum dinukum wali hatin ingat dalam urusan-urusan yang mustabihat yang terkenang orang awam kan bingung ini ada usad yang ngomong boleh katanya ada usad ngomong gak boleh maka hati-hati jangan tergesa-gesa lihat bagaimana ulama-ulama rabbanihin yang mereka memang belajar ilmu bukan dari orang-orang kafir karena ada sebagian orang islam jadi usad belajarnya di Amerika kita ngomong subhanallah gimana tuh gurunya tidak beriman dengan Al-Quranul Karim ya pantes dikacau